Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton 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 Untuk menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton oke oke sembah tani ngopres lebar sih ya sini cuman peloknya agak negok lor walah enak mobil masuk papasan akhirnya yang kecil mundur assalamualaikum selamat pagi polo kali ini kita ada di ngantruk ngantang malang ya kita mau lihat BB audio bizat tua jempol dan lain-lain tersiapan acara Jackson Geden hari ini lokasinya di lapangan ngantruk polo belok kanan polo kita sudah sampai di lapangan ngantruk nah ini para pedagang yang ada di semen kemarin sudah sampai sini semua ini langsung stafet langsung ke ini wah ini dia kareta BB audio dan kareta blizzard sudah ready ini lor sudah ready lor ada disana disana dua jempol terus disebelah sini kareta BB audio disebelah sana ada kareta blizzard terus ada ZW dan di tarama kita mulai sepil dari yang mana dulu polo dari yang sebelah kiri dulu ya dua jempol santuan rumahnya dulu rumahnya ada dua jempol ZW dan di tarama 1,2,3,4,5 sound system ya sound horque ngantang oh iya ini ranging nya kodak lor maksudnya ya dari ujung kiri sampai ujung kanan dari sini sampai ke sana ranging satu lapangan ini sudah dikasih lighting di pojok-pojokannya ada delapan beam disana juga ada delapan beam mungkin nanti ditambahin lagi di tengah sini sampai mau jajar disana ini dua jempol audio dua jempol kali ini pasang 15 subwoofer full CLA dari 3D 21 in 221 biasanya full warna oranye sekarang warna putih kok gak diputih semua ini kok grillnya beda ya grillnya yang warna oranye beda lor kemungkinan yang warna putih-putih ini terbaru box terbarunya dari dua jempol sudah terpasang dibawah 3 parlet dan di tengah ini ada 4 wall washer kemudian rudalnya bawa 8 box rudalnya bawa 8 box di atas ada 3 box twitter lalu samping kiri kanan pakai lineri DBQ yang 110 dua jempol audio coba kita lihat bagian belakang ini boxnya 3D ya boxnya 3D 21 in nah power sudah ready di atas pakai terkir dua jempol yang biasanya kayak carnaval ini bisa kita lihat di atas ada manajemen DBQ dibawahnya ada paslab S1 dan juga yang paling bawah sendiri ini kalau enggak salah ini RDW entah sih mungkin paslab juga mungkin eh enggak ketok nah ini ya terus powernya powernya yang 4 channel kayak DBQ sama yang dua channel juga DBQ semua powerful DBQ lor dua jempol lalu sebelah sini ada kareta BP audio wah ternyata kepalanya dibuat L ya kepalanya jadi L kayak gini lor ini ini kayak tadi malam loadingnya rotok angel ini harus memposisikan truknya seperti ini ini sampai ngesot-ngesot kayak gini bekas bannya ini sampai ngesot-ngesot kayak gitu memposisikan bentuk L kayak gini kepalanya bisa lurus kesana tapi ekornya kesana baiknya masih depan mungkin ini ya biasanya masih depan bawa yang bawa yang apa kareta gen 1 kareta BP audio bawa yang gen 3 ya kareta gen 3 bagi Pak Emir ini ada 9 pok RDW RT24 terus subwoofernya subwoofer bawa 18 18 18 18 CLA21 Pak Emir lalu di tengah lagi ada 9 box T24 SSD 9 box T24 SSD T24N di sebelah sini di sebelah sini ada 9 box lagi RDW RT24 dan seperti biasa di belakang dikasih 2 subwoofer lagi sama 2 box RT24 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 Q9 RT24 subwoofer 18 yang depan tambah belakang 2 jadi 20 subwoofer ya kareta BP audio gen 3 sebelah kiri ada 2 jempol dan kareta BP audio ini juga ada mobilnya Farudila Adam pembalap pengantang suaminya Mbak Anggi Setia entah bawa apa ini panggungnya besar sekali lor panggungnya besar ini panggungnya ala-ala konser oh iya di depan kareta BP tadi juga ada panggung kayak gini ya disini juga ada panggung ini nanti malam full mbak-mbak maskot mbak-mbak dancer di sebelah sini ada di sebelah sana ada di panggung juga ready dan seri wakai nanti malam lor sama sorenya senam dulu ya senam horrek mungkin jam 2 nanti sudah dimulai untuk senamnya nah ini kelihatan agak aneh yang kelihatan agak aneh disini blizzard kenapa karena bawa cuman ini 1,2,3,4 1,2,3,4 bawa mobil mobil truknya tapi truk sebuangan tidak truk tentara warnanya tidak truk polisi ini bawa 16 sab 12 12 34 16 sab cl full cl faster nyan faster bawa bawa 12 12 bawa 12 sisi kiri 6 sisi kanan 6 pakai yang V series cl A V series terus bagian belakang lupa kita lihat truk warna truk godress warna warna polisi ini truk nya BST untuk power disini lor power nya ini bawa yang SP 20 ribu sama tadi 40 ribu TD 40 ribu nya ada 8 SP 20 ribu nya ada 6 7 ada 7 ada power cadangan SPL oh RDW RDW NR cadangan oke nah ini liner ini bawa 12 spok kiri 6 kanan 6 subwoofer bawa 16 di belakang sini juga ada 3 genset 10 10 genset ini ada 3 yang satu kayaknya buat ditarama yang ini mungkin punya ditarama yang kecil-kecil kayaknya buat lighting yang kecil-kecil kayaknya buat lighting sama para pedagang mungkin ya PKL ZW powernya tertutup gak bisa nyepil power powernya ditutupin ini ZW bawa 21 dan 18 in di CLA single-nya yang 21 in ada 1 2 3 4 5 6 6 subwoofer untuk yang 18 in ada 9 subwoofer CLA double 18 in 9 subwoofer untuk yang CLA single 21 ada 6 subwoofer 15 sub juga terus untuk middle ini double 21 2 ada 8 box digantung 8 box kemudian rudal rudal bawa 4 box ditambah lagi tengah ada middle single 6 box nah lalu untuk lighting yang atas ada 4 strobulet dan juga ada 4 parlet lalu di tengah ini ada 2 wall washer di bawah ada 3 parlet dan sebelah sini ada ditarama ditarama tidak ditaruh di truk tapi ditaruh di tanah box nya juga dari 3D power nya ada di belakang jadi setahu saya ini ditarama ini yang ngawalin pakai box 3D di Malang setahu saya sih tapi kalau ada yang lebih dahulu lagi yang gak tahu lagi ini box nya 3D dulu yang saya tahu ditarama ini yang pakai lebih dulu ya bawa 15 sab juga lor 6 sab box yang warna oran ditambah 9 sab box yang warna hitam terus untuk lighting nya pakai lighting nya pakai asli Vegas yang terbaru ada 8 box sementara di atas ada asli T24 sebanyak 6 box jadi sekarang ditarama full asli ini kalau dulu move up sekarang asli ada 6 box T24 di atas asli Vegas nya 8 lalu lighting nya ada 4 strobo 2 parlet dan 3 parlet lagi di bawah serta 2 wall washer dan di pojok atas ada 10 beam di pojok atas 10 beam eh 10 ini 4 disana ada 5 9 masih terpasang 9 ya ini nanti gimana konsepnya jumper atau battle kita belum tahu yang jelas ini sore nanti senam horrek lanjut cekson keden malam harinya biasanya nenek ngantru ini acara meruami parlor bisa jadi nanti satu lapangan ini full ngantru ini tempatnya karnaval geden oke polo untuk infonya sekian dulu parkirnya paling 10 ribu kayaknya parkir 10 ribu ini acaranya salaf acara kampanye Haji Sanusi Bupati Malang oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh